Kitab Ezra, Pasal 5 Pada waktu itu, Nabi Hagai dan Zachariah, anak Ido, mulai bermubuat dalam nama Allah. Mereka mendorong orang Yahudi di Yehuda dan Yerusalem. Lalu, Zerubabel, anak Sealtiel, dan Yeshua, anak Yozadak, mulai membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Semua Nabi Allah bersama mereka dan membantu pekerjaan itu. Pada waktu itu, Tatnai menjadi gubernur di daerah sebelah barat sungai Efrat. Tatnai, Shetar, Bosnai, dan orang yang bersama mereka datang kepada Zerubabel, Yeshua, dan orang lain yang sedang membangun. Tatnai dan orang yang bersamanya bertanya kepada Zerubabel dan orang-orangnya. Siapa yang memberi izin kepada kamu untuk membangun rumah Tuhan itu kembali dan menyelesaikannya seperti yang baru? Mereka juga bertanya kepada Zerubabel. Siapakah nama mereka yang bekerja pada bangunan itu? Allah melindungi pemimpin orang Yahudi. Mereka tidak berhenti bekerja sampai laporan dikirim kepada Raja Darius. Mereka terus bekerja sampai Raja mengirim jawabannya. Tatnai, gubernur daerah barat sungai Efrat, Shetar, Bosnai, dan orang yang penting mengirim surat kepada Raja Darius. Inilah salinan surat itu. Kepada Raja Darius, Salam Raja Darius, engkau harus tahu bahwa kami telah pergi ke provinsi Yehuda, kebaik Allah yang maha besar. Orang di Yehuda membangun rumah Tuhan dengan batu yang besar. Mereka meletakkan balok kayu pada temboknya. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan orang Yehuda bekerja keras. Mereka membangun sangat cepat dan segera selesai. Kami menanyakan beberapa hal tentang pekerjaan yang dilakukannya kepada para pemimpinnya. Kami bertanya, Siapa yang memberikan izin kepada membangun rumah Tuhan itu kembali dan menyelesaikannya seperti yang baru? Kami juga menanyakan kepada mereka. Kami ingin mencatat nama dari pemimpin mereka, sehingga engkau tahu siapa mereka. Inilah jawaban mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah surga dan bumi. Kami membangun kembali rumah Tuhan yang telah dibangun oleh Raja Israel yang besar dan selesai beberapa tahun yang lalu. Nenek moyang kami membuat Allah di surga marah. Jadi, Allah menyerahkan nenek moyang kami kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Nebukadnezar membinasakan rumah Tuhan itu dan dia memaksa orang itu pergi ke Babel sebagai tawanan. Pada tahun pertama, Koresh menjadi Raja di Babel. Ia memberi perintah khusus untuk membangun baik Allah kembali. Dan Koresh juga mengambil barang-barang emas dan perak dari rumah Dewa di Babel, yang dahulu diambil dari baik Allah. Nebukadnezar telah mengambil barang-barang itu dari baik Tuhan di Yerusalem, dan membawanya ke rumah Dewa di Babel. Kemudian Raja Koresh memberikan semua barang emas dan perak kepada Sesbazar. Koresh memilih Sesbazar menjadi gubernur. Kemudian Raja Koresh mengatakan kepada Sesbazar, Ambillah barang-barang emas dan perak itu dan letakkan kembali dalam baik Tuhan di Yerusalem. Bangunlah kembali baik Allah di tempatnya semula. Jadi, Sesbazar datang dan meletakkan dasar baik Allah di Yerusalem. Sejak hari itu sampai sekarang, pekerjaan itu terus dilanjutkan, tetapi masih belum selesai. Sekarang jika hal itu menyenangkan Raja, silahkan cari perintah resmi dari Raja. Lihatlah, apakah benar bahwa Raja Koresh memberi perintah untuk membangun baik Allah kembali di Yerusalem. Kemudian, Ya Tuhan, mohon kirim surat kepada kami, agar kami tahu keputusanmu tentang hal itu. Terima kasih telah menonton!